Selamat datang di channel Teknik Serabutan Kali ini saya akan coba ya untuk suara triple dan bass ya Yang namanya Hi-Fi Audio Amplifier dengan seri ST838 Nah, untuk amplifier ini bertipe portable ya Jadi bisa digunakan untuk di rumah Ataupun untuk audio mobil Nah, untuk Hi-Fi Audio Amplifier ini Nanti di paket ya Kalian dapat buku ya Ada buku Lalu untuk bentuknya seperti ini Nah, inilah untuk bentuk ST838 ya Bentuknya nanti seperti ini Di depan ada panel untuk on-off ya Lalu ada bass-wall Bass-wall ini untuk subwoofer Lalu ada juga treble, bass, dan volume Untuk coloan off-innya 3,5 mili Ini untuk bagian depan Untuk amplifier ini ya Untuk amplifier ini bisa menghasilkan Untuk speaker kanan dan kirinya 20W x 2 Lalu untuk subwoofernya bisa menghasilkan 40W Nanti di bagian belakang Ada panel untuk audio input Audio inputnya menggunakan RCA audio Lalu ada super bass Nah, untuk yang warna hijau Ini untuk super bass ya Jadi, untuk keluaran subwoofer Lalu untuk yang speaker kanan dan kiri Nanti panel ataupun tempat soketnya Merah dan hitam Lalu menggunakan supply 12V 3A Untuk speaker Untuk speaker ya Yang bisa digunakan Atau agar amplifier ini bisa Mengangkat speaker ya Untuk menyalakan speaker Yaitu dengan impedansinya 4 Ohm sampai 8 Ohm Jadi untuk Jadi untuk ukuran Untuk ukuran speaker bebas ya 6 in, 8 in, 10 in, 12 in Sebagai contoh Ini saya akan coba Untuk subwoofernya Karman 12 in Lalu untuk speaker kanan dan kirinya Saya akan coba untuk gunakan Yang 8 in, 2 buah ya 2 buah Untuk cara instalasi Sangat gampang Nanti untuk di rumah Kalian bisa menggunakan Power adapter Nah, power adapternya 12V 3A Nah, ini untuk yang Power switchingnya Atau power adapternya Berupa jaring Bisa juga Untuk adapternya Berupa portable ya Berupa portable Seperti ini Nah, ini untuk yang Adapter portable Yang tinggal pakai ya Untuk ukuran Ini juga sama ya 12V 3A Nah, ini untuk yang Versi 12V 3A Sama ya Untuk cara instalasi Dan cara pemasangan Di amplifier ini Sangat gampang sekali Nah, hanya Nanti tinggal colok saja Dijadikan Speaker aktif Bisa ya Seandainya kalian Di rumah punya speaker pasif Yang tidak terpakai Misal 6, 8, 10 Bisa Karena untuk Amplifier ini Bertipe 3 channel Jadi ada subwoofer Ada Untuk speaker Kanan dan kiri Untuk bahan juga Aluminium ya Jadi Bagus ya Tes selanjutnya Ini akan saya coba Untuk Jackson ya Untuk Jackson Triple Dan Bass Untuk cara pemasangan Sangat gampang Jadi Tinggal kalian Sambungkan saja Untuk yang Panel Ataupun Tempat Kabel warna hijau Ini Untuk subwoofer Lalu Ada untuk Speaker Kanan dan kiri ya Warna Merah dan hitam ya Nah, ini Untuk yang Subwoofer Saya sambungkan Untuk Karman 12 in Lalu Untuk yang Speaker Kanan dan kiri ya R dan L nya Saya gunakan Speaker 8 in Nah, ini untuk Cara instalasi Sangat gampang Nanti untuk Di mobil Juga gampang Untuk di rumahan Ini akan saya coba Menggunakan Adapter ya Adapter portable Dengan Ukuran 12V 3A Nah, seperti ini Ini untuk 12V 3A Tinggal Kalian sambungkan Saja Untuk Supply daya Yang ada di Bagian DC 12V 3A Nah, seperti ini Untuk Instalasi ya Lalu tinggal Saya Colokkan Ke listrik Nah, nanti Untuk Indikator Menyala warna merah Warna merah Seperti ini Sekarang Ini akan Saya coba Akan saya coba Untuk Tes suara Tes suara Akan saya coba Untuk Bluetooth Menggunakan Bluetooth Receiver Nah, seperti ini Cek Sound Treble Dan Bass Ya Sampai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jadi ya untuk amplifier ini ya misal kalian gunakan untuk di mobil ataupun untuk di kamar ya untuk sebagai speaker rumahan sanggup mengetarkan ruangan ya. Sekali lagi untuk pengaturan agar nyaman kalian dengar tinggal kalian atur saja untuk full subwoofer volume triple volume bass jadi untuk kenyamanan tinggal kalian yang menyesuaikan saja. Yang jelas untuk subwoofer untuk bassnya juga bagus untuk triple juga bagus ya. Di samping itu untuk harga juga sangat terjangkau ya hanya kisaran 100 ribu kalian bisa mendapatkan hi-fi amplifier dengan seri ST838. Demikian ya untuk kupasan semoga bermanfaat. Salam suman! Terima kasih telah menonton!